kabar gembira pagi ini dan ditunggu-tunggu pencairan 2 bantuan tunai ini untuk KPM PKH dan BPMT PLT MRP 600.000 rupiah mulai dicairkan merata di daerah-daerah ini segera cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KVVlog7 salam sayot untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai kabar gembira pagi ini dan ditunggu-tunggu pencairan 2 bantuan tunai ini untuk KPM PKH dan BPMT PLT MRP 600.000 rupiah mulai dicairkan merata di daerah-daerah ini segera cek namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel KVVlog7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait kabar gembira pagi ini dan ditunggu-tunggu pencairan 2 bantuan tunai ini untuk KPM PKH dan BPNT PLT MRP 600.000 rupiah mulai dicairkan merata di daerah-daerah ini segera cek nah teman-teman semua alhamdulillah ya bantuan tunai MRP 600.000 rupiah memang sudah mulai dicairkan ya mulai setelah lebaran kemarin ya teman-teman semua alhamdulillah atau puasa terakhir ya di bulan ramadhan namun untuk kali ini bukanlah bantuan mitigasi resiko pangan 600.000 rupiah melainkan pencairan BPNT tahap kedua ya yang cair melalui pihak PT POS Indonesia dan langsung 3 bulan sekaligus itu untuk alokasi bulan April hingga Juni tahun 2024 nah tidak hanya bantuan BPNT saja yang cair yaitu bantuan PKHnya juga ikut mencair ya teman-teman semua jadi untuk KPM BPNT murni hanya BPNT saja atau bantuan MRP 600.000 saja jika KPM BPNT plus PKH itu dicairkan dengan bantuan PKHnya ya teman-teman semua dan alhamdulillah semakin merata ya di wilayah 1, 2, dan 3 ada Kota Padang juga sudah semakin merata pencairannya ada juga Jawa Barat alhamdulillah sudah semakin merata pencairannya ya teman-teman semua Jawa Timur dan semua wilayah alhamdulillah sudah mencair ya nah jika lo teman-teman semua hingga hari ini belum mendapatkan undangan dari pihak PT POS Indonesia dimohon bersabar ya insya Allah sebelum awal Mei itu ada pencairan ya teman-teman semua jika lo memang terdaftar sebagai penerima manfaat BPNT maupun PKH nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati